Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita buat Aci Tahu atau Cihu. Nih, kayak gini. Ini motif yang beda. Ini unik banget ya. Dan rasanya pun enak banget. Lembut, gurih. Pokoknya, mantap. Langsung aja teman-teman, bahan utamanya yaitu Tahu Kuning. Tahu Kuning 10, ini ya, 10 tahu. 10 sendok makan, tepung tapioca. 2 sendok makan, tepung terigu. 4 cium bawang putih, sendok makan garam, setengah sendok, micin. Dan ini ada daun bawang yang sudah diiris ya. 2 halai. Nah, tahunya kita goreng dulu. Nih, mohon maaf. Minyaknya agak kiruh. Bekas kemarin saya membuat Tahu jiletot ya. Sayang kalau dibuang. Kalau masih bagus, jangan dibuang tahunya. Eh, minyaknya. Sambil nunggu tahunya matang, nih buang putihnya kita ulek dulu. Kita ulek sampai halus. Nah, sudah halus. Sekarang, kita masak dulu ya. Bawang putihnya kita rebus dulu. Kita siapkan panci, lalu kasih air. Air 150 minit atau 1 gelas ya. 1 gelas kopi. Masukkan ini bawang putih yang sudah diulok perusahaan. Kita aduk. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih, teman-teman. Oke, tahunya sudah matang. Kita angkat. Yang penting sudah berkulit ya tahunya ya. Masukkan terigu. Campurkan sama... Ini terigu sama tapioca ya. Kita aduk dulu, teman-teman. Ada daun bawangnya, kita masukkan aja. Oke, 10 sendok tapioca, 2 sendok tepung terigu. Kita aduk, biar rata dulu ya. Nah, sampai mendidih seperti ini. Sudah mendidih, kita angkat. Uh, harum banget. Oke, kita siramkan. Sedikit demi sedikit. Nah, kayak gini teman-teman. Terus kebusin semua. Oke, kita aduk. Nggak usah diuleni ya. Aduk-aduk aja, acak-acak kayak gini tuh. Biar singgur untul teksturnya ya. Biar bergerin dia. Nah, kayak gini teman-teman tuh. Wey, mantep. Wangi banget. Dijamin gurih, ajib nih. Oke, teman-teman. Sudah kayak gini aja. Nggak usah dibagus-bagus ya. Tuh, biar singgur untul. Nah, ini tahu yang sudah digoreng ya. Sepuluh tahu. Ini kita potong. Seperti ini, teman-teman. Nah. Jangan dilepaskan ya. Terus kita belah lagi. Kayak gini. Oke, teman-teman. Seperti ini. Kita balik. Lalu kita belah lagi. Nah, seperti ini. Hasilnya. Kayak gini ya. Lanjut. Kita belah dulu semua. Biar sambil nunggu dingin ya. Ini masih panas tahunya tuh. Uh, panas nih. Masih ngebul tuh. Kita belah dulu. Biar agak dingin ya. Nah, teman-teman. Seperti ini. Lalu kita kasih ini ya. Isian sagu. Seperti ini, teman-teman. Kita pelet-pelet saja. Nah, kayak gini, teman-teman. Pelet-pelet. Biarin singgur untul. Jangan dirapi-rapi. Dijore-jore, pokoknya mau ya. Nggak usah dibagus-bagus, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Seperti ini hasilnya. Nah, pokoknya di jore-jore ya. Kayak gini. Oke. selamat menikmati nah teman-teman seperti ini pokoknya di jelek-jelek ya jangan di bagus-bagus biar jorek oke tempatnya penuh kita geserin sini aja teman-teman sudah siap kita goreng nah ini aja kita goreng teman-teman kita anculomin selamat menikmati terima kasih selamat menikmati nah teman-teman menggorengnya juga gak usah lama-lama tuh biar langsung matang oke mantap oke teman-teman udah agak kecaplatan tuh tepung tangguhnya ya kita angkat kita tiriskan oke lanjut kita goreng semua kosher goreng siap juga teman-teman pan 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 ini sudah matang semua teman-teman mantap ya gorengnya paling dua menit nggak lama-lama ya mengkorengnya cukup dua menit lihat eh hasilnya gila banget mantap pokoknya nih harga jualnya 2000-an kalau seribuan rugi keteman 2000-an sebesar ini wow gila banget dijamin pasti laris nah teman-teman seperti ini ya di bisnis yang sangat menguntungkan ini lumayan lah jadi kayak gini ya hasilnya teksturnya tuh wih mantap oh nih teman-teman lihat nih namanya tahu aci cobain mantap yummy guri sebut enak banget lebih enaknya kayak cocok-cocok pakai saus nih aja bukannya enak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!